Yang memperingati perayaan Idul Adha 1436 Hijriah, PT Bintang 7 bekerja sama dengan lembaga Amil Zakat Infak dan Saudakoh Nadatul Ulama Lazisnu kembali mengadakan kegiatan ekstra joss kurban 1 miliar. Kegiatan ini diharapkan dapat mengajak semua elemen masyarakat Indonesia agar menjadikan momen Idul Adha sebagai upaya membangkitkan semangat kerja keras dan semangat membantu sesama. PT Bintang 7 selaku produsen ekstra joss kembali mengisi perayaan Idul Adha 1436 Hijriah dengan mengadakan kegiatan ekstra joss kurban 1 miliar bertema Laki Berjuang Demi Korban. Presiden Direktur PT Bintang 7, Simon Jonathan mengatakan tema tersebut diusung dengan tujuan mengajak semua elemen masyarakat Indonesia agar menjadikan momen Idul Adha sebagai upaya membangkitkan semangat kerja keras dan semangat membantu sesama. Dengan menggandeng Lembaga Amir Jakat Infak dan Sodako Nadatul Ulama Lazisnu, Simon juga berharap kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk menjaga semangat umat muslim dalam melaksanakan kurban. Jadi setiap tahun memang kita punya tema dan memperbaiki terus acara ini, tujuan acara ini jelas bahwa kita mau menjadi pionir, mendorong betapa pentingnya ada raya kurban, bukan hanya merayakan tapi turut serta dalam memberikan kurban. Sasaran pelaksanaan distribusi sapi untuk program ini dilakukan Lazisnu di 10 kota besar di Indonesia, serta support kebutuhan kepanitiaan di seribu masjid seluruh Indonesia. Ketua Umum PBNU Said Agro Siraj mengatakan, dengan program tersebut setidaknya dapat memberikan bantuan bagi warga tidak mampu. Mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada PT Bintang Judru yang peduli dengan masyarakat tidak mampu dengan memberikan korban. Ada 10 sapi yang bubutnya 1 ton, ya 1 ton ya Pak ya, ada 10 dibagi ke titik-titik masih-masih. Menariknya, Rio Dewanto selaku brand ambassador ExtraJoss, turut hadir dalam acara penyerahan tersebut. Rio mengatakan, keikut sertaannya dalam program kurban 1 miliar ini merupakan yang pertama kali baginya. Ia pun berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu. Fikirian Iqbal Tawakal, MNC Media, Jakarta